Intro Vaksinasi coronavirus COVID-19 di Kabupaten Aceh Besar baru mencapai 70%. Untuk mendongkrak sesuai dengan target yang ditentukan, pemengkap Aceh Besar akan menggerakkan semua elemen yang ada hingga mencapai 80%. Demikian dikemukakan Bupati Aceh Besar Insinyur Muardi Ali diselam menghadiri peringatan maulid nabi di kantor camat Kejamatan Baitu Salam Rabu pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut Bupati Aceh Besar mengakui bahwa vaksinasi di daerah tersebut tidak mencapai target di atas 70% hingga akhir tahun 2021. Tidak mencapainya target vaksin disebabkan berbagai kendala. Selain wilayah Aceh Besar yang sangat luas juga sempat habis stok vaksin yang ada. Namun demikian untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemengkap Aceh Besar ke depan akan berupaya menggerakkan semua pihak hingga vaksinasi di Aceh Besar mencapai 80%. Ya ini terus dikejar, kita berharap Januari ini Vokopimda Aceh Besar sudah menargetkan bahwa Januari ini kita sudah bisa mencapai 80%, seharusnya 70%, itu sudah tercapai herd immunity. Tapi kita kerja terus Januari ini target kami Vokopimda Aceh Besar bisa 80%. Ya sudah bisa, kalau misalnya ini sudah herd immunity-nya, ya sekolah-sekolah sudah bisa kita buka kembali, kemudian sentra-sentra ekonomi masyarakat sudah bisa hidup kembali, dan yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, itu yang paling penting. Dan kita berharap masyarakat ini sudah mampu melawan hoax selama ini. Ya berita-berita yang tidak benar terhadap vaksin, walaupun masih ada kelompok-kelompok yang terus, tetapi masyarakat sudah sadar hatinya sudah mau buat vaksin. Sementara itu Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali mengapresiasi kerja keras tim vaksinator tingkat kecamatan, yang mana di beberapa kecamatan presentasi vaksinasinya justru melampaui target. Seperti halnya di kecamatan Baitu Salam, berkat kerja keras tim musbikas tempat, vaksinasi di kecamatan tersebut telah mencapai 99 persen. Ya yang pertama terima kasih kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya percepatan vaksinasi khususnya di Baitu Salam. Saya atas nama pribadi cukup berbahagia, tadi mendapat laporan bahwa capaian vaksinasi di Baitu Salam itu 99 persen. Nah mungkin ini salah satu angka tertinggi di Aceh Besar. Ini tentunya tidak kebetulan. Ini diurus dengan baik, dikelola dengan baik, dan adanya kerjasama yang baik. Antara kecamatan, kemudian Polsek, dan ramir, dan seluruh kecik, apalagi saya dengar tadi, seluruh kepala-kepala dusun juga dilibatkan. Dan ini harus menjadi model bagi seluruh kecamatan-kecamatan lain yang ada di Aceh Besar. Hari ini kan sudah terbukti dengan capaian vaksinasi tertinggi ini, kita agak sedikit leluasa. Nah mungkin kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya itu sudah bisa dibuka ruang agak lebih leluasa. Nah juga saya menghimbau untuk seluruh kecamatan di Aceh Besar lainnya juga bisa meniru kiat-kiat yang dilakukan oleh kecamatan Baitu Salam dalam upaya pencapaian vaksinasi. Ini penting, apalagi capaian vaksinasi ini, kemudian ini akan menjadi kebijakan utama setiap kebijakan pusat. Kita tidak mau tersandar misalnya vaksinasi rendah, terjadi pemotongan di AU, kemudian terhambatnya penaluran BLT dan selam macam. Nah mungkin itu yang paling penting. Apresiasi kita lah kepada orang-orang ini yang sudah bekerja siang dan malam, diurus dengan benar, kemudian menyampaikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Nah saya tanyakan kepada orang ini, apa kiat yang dilakukan? Rupanya adalah melibatkan seluruh pemegang kebijakan yang ada di kecamatan sampai ke dosor-dosor. Nah mungkin ini bisa diaplikasikan di kecamatan kecamatan lain di Aceh Besar. Selain Bupati, Ketua DPRK, Peringatan Molit Nabi di kecamatan Baitu Salam, juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat. Selain makan kenduri bersama, peringatan Molit Nabi juga dirangkai dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.